Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan relaksasi pembebasan denda administrasi pajak dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka menyambut semerek hut ke 76 Republik Indonesia. Diketahui pemberlakuan kebijakan tersebut sudah dimulai pada 17 Agustus lalu dan akan berlangsung hingga 30 Desember 2021 mendatang. Diharapkan kebijakan tersebut dapat meringankan masyarakat yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kepala Unit Pelaksana Tugas Kantor Samsa Tarakan Usman mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan tersebut dan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan kebijakan keringanan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Pihaknya berharap kebijakan yang dikeluarkan ini bisa membantu masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam membayar wajib pajak kendaraan. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan Usman, ada pun keringanan yang diberikan yaitu penghapusan denda administrasi pajak sebesar 100% dan memberikan keringanan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor sebanyak 20%. Selain penghapusan denda administrasi wajib pajak, namun untuk tahun ini terdapat keringanan juga dari jasa reharja untuk sanksi asuransi yang juga akan dihapuskan. Dijelaskan Usman, di masa pandemi COVID-19, ekonomi masyarakat memang sangat berpengaruh sehingga kewajiban membayar wajib pajak pun sampai terkendala. Di sisi lain, saat ini pihaknya harus mencapai target realisasi wajib pajak, apalagi wajib pajak merupakan salah satu sektor andalan Pemprov Kalimantan Utara dalam meningkatkan PAD. Keringanan sampai dekat 20%, ya cukup tinggi ya, ya itu mulai dari tahun-tahun sebelumnya itu kita hitung, ya kan dari mungkin 5 tahun kebelakang itu tetap kita berikan keringanan 20%. Terima kasih telah menonton!